Intro Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina di Cerbon mendatangi Mabespori untuk membuat laporan terkait dugaan kesaksian palsu yang diberikan Abdul Pasren selaku Ketua RT Kota Cerbon tahun 2016 pada selasa 25 Juni 2024 Laporan ini dibuat menggunakan beberapa bukti seperti putusan pengadilan hingga keterangan saksi yang menyatakan pada 27 Agustus 2016 terdapat terdakwa yang tidur di rumahnya Baik, selamat malam semuanya memang hari ini kami mengadakan laporan pulisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Vina laporan pulisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Papa Seren selaku RT di wilayahnya Guamina ini berserta juga dengan anaknya yang kita duga dia melakukan keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya baik itu berupa putusan pengadilan kemudian saksi-saksi dan kemudian juga keterangan penyataan-penyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 26 Agustus 27 Agustus 2016 mereka itu memang ada di rumahnya Pak Pasren tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya itu semua tidak benar dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan selanjutnya mungkin Bu Aminah bisa menjelaskan ya apa aja yang dilaporkan pada hari ini di Mambus Polo silahkan Bu Aminah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya laporkan yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan eming-eming uang terus bilangnya disuruh berkata bohong alias sarang cerita padahal kami tidak kami kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren tolong jujur Pak itu aja ucapannya terus Pak RT bilang enggak itu bukan perusahaan saya itu urusan polisi saya gak mau ikutan terus Pak Pasren masuk ke dalam dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah ya itu keterangannya ada yang ditambahkan Pak Sidur jadi baik ya puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisnya dapat diterima ini keluarga dari para terbidana juga sudah lega ya dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana dua DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dari BTI bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan DD yang bisa melihat dari jaraknya jauh bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban dan ini juga hari ini ya peluarga para terjara sudah melaporkan juga ke polisi dan kami sangat mengapresiasi semoga ini juga bisa menjadi jalan membuka ya sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan objektif ya dan akutabilitas perkara ini dapat diungkapkan kami disini Apokat Peradi ya di dalamnya juga ada pusat bantuan hukum Peradi berkewajiban memberikan akses terima kasih bagi para terpadu dengan harapan kami tentunya menemukan keadilan dan para terpidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan disini ada yang mengatakan lebih baik dan membebaskan satu orang yang seribu orang yang bersalah daripada membutuhkan satu orang yang tidak bersalah Akhir ini buktinya Bapuran awin terima Pak, ke kirinya pak Pak, ke kirinya pak Pak, ke kirinya pak Pak, ke kirinya pak Pak, ke kiri pak Ke kiri pak Kanan pak, kanan Maksudnya diserongin pak Kanan pak, ke kiri pak Tahan pak, dia pak 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 juga terkenal apa Prosesnya agak lumayan lama Apakah ada terkendala terkait dengan penduduknya Iya betul, memang terkendala Bahwa bukti-bukti kita Ya ada yang kurang dianggap Kurang lengkap lah gitu ya Tapi Atas Kesepahaman Akhirnya bukti yang kurang lengkap itu Bisa dilengkapi besok atau lusa gitu Oke, artinya dengan adanya sempat ini Artinya laporasi diterima ya pak ya Sudah, ini udah sah Sudah diterima dan nanti Kita tinggal tunggu Penjelidikan dan penjelidikan Dari pihak Mabes Polo ini Terima kasih buat semua Bapak, sebesar Jadi kan kasusnya juga di tangan Sama Kota Jawa Barat ya Menurutnya kasusnya Sina ini gitu ya Bukan Yang di Jawa Barat itu adalah Mengenai kasusnya Peggy kali ya Oke Gitu Dan kemudian juga ada Di Jawa Barat itu ada kasus Pasal 221 Atau obstruction of justice Yang sedang dikembangkan oleh kurisi saat ini Masih dalam tahap penyelidikan Kenapa gak sekalian diurus disana gitu pak Sampai ke Mabes Polo ini pada akhirnya Kami menganggap bahwa Ya lebih kompeten lah Di Mabes Polo ini Itu aja Pak, PRT ini dilaporin Pasal Bukaba pak 242 Mengenai Antaraan palsu Di bawah Sumpah Macamannya pak 9 tahun 7 sampai 9 tahun Ibu-ibu Sekarang ketemu dengan PRT sendiri Kak Mas Ibu Ibu deket gak sih rumahnya sama PRT Buket itu Wah sendiri malah Ya udahlah Ya sering ketemu sih Sebelum viral mah sering ketemu Malah dia sholat Malah dia juga sering Beli serabi saya Karena saya jualan serabi Tapi saya gak masalah Saya ikhlas Mungkin udah takdir adik saya Tapi begitu sekarang viral lagi Insya Allah Kesempatan tidak akan datang lagi Untuk kedua kalinya Pak, sejauh apa sih pak Kemudian peran dari Pak RT ini tuh Akan membuka Akan membuka Membuat peran pasus ini Ya tentu saja Karena Atas keterangan Pak RT ini Mas Kata keterangan MP ini Maka lima orang tetangga Termasuk adiknya Pak Amila ini Sekarang masuk di dalam Artinya Tadi juga Ini ada Salah tangkap Salah tangkap Artinya kan ini keterangan palsu Kemudian Dipercaya oleh penyidik Karena penyidik juga kan Menyatakan bahwa Keterangan Pak Pasreni benar gitu Padahal hari ini kita menyatakan Itu tidak benar Ya inilah Ya inilah yang kemudian Akan kami jadikan Nanti untuk mempelajari Apakah ini bisa jadi mampu Atau tidak Supaya kami Ini kan sudah berlangsung Di 2016 Kenapa Upaya ini baru dilakukan Apakah memang di 2016 Sempat mencoba melakukan Pak RT ini Mohon maaf ya Kami baru terima Kasus ini juga Belum ada sebulan ya Enggak mas Mungkin dari keluarga Nah silahkan Mungkin kasusnya di 2016 Kejangkaan pasti sudah dirasakan Sejak dulu Kenapa baru ingin melaporkan Pak RT ini Sekarang Karena Dulu kan gak ada media Gak ada tiktok Terus adanya cuma Koran sama HP jadul Kita mau lapor kemana Kita orang kecil Sedangkan itu Sama polisi Berurusannya Saksi yang kita bawa aja Gak pernah dipakai Itu aja Masih sering ketemu Sampai sekarang Sama Pak RT Ya sekarang gak ketemu Ketemu Sejak viral Terakhir Terakhir Ya Sebelum viral lah pokoknya Berita yang kami dapat Malah di Jambon Tadi siang Udah minggat Dan malam ini Ada Pergerakan Pergerakan disana Itu ada Acara Pengajian Doa bersama Doa bersama Seluruh rumah Di sana Di depan rumahnya Pak RT Support Itu bentuk supporting Dari warga ya Mungkin karena keluarga sendiri Ini tau gak sih Minggatnya Karena ke apa Pak RT sendiri Pak RT kan Ini minggatnya Gak ada di rumah sekarang Mungkin tau gak sebagai Ya mungkin Karena di depan rumahnya Mau ramai Banyak warga Jadi mungkin dia takut sendiri Takut di apa-apain Padahal disitu Hanya mau doa bersama Untuk Pegi Setiawan Dan Lima Yang ditangkap polis itu Yang di dalam Baik-baik Ya Saya gila Jumur sekian ya Terima kasih Pak Jumur sekian ya